Pembesar cuaca ekstrim yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari 2023 membuat masyarakat harus mewaspadai tak hanya banjir, tapi juga penyakit yang diakibatkannya. Ada dua macam penyakit yang terutama harus diwaspadai, salah satunya dengan menyediakan obat-obatannya, yaitu gangguan pencernaan dan kulit. Melalui program CSR, PTKB Pharma pun berupaya terus membantu masyarakat korban banjir, salah satunya dengan menyediakan obat-obatan tersebut. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca ekstrim akan terus terjadi pada Oktober 2022 dan mencapai puncaknya pada Januari 2023 di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jawa Barat. Karenanya bidang prediksi dan peringatan dini cuaca BMKG, Miming Sehpudin mengimbau masyarakat agar terus waspada. Di sebagian besar wilayah Hikawa ya, termasuk Banten, DKI, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, hingga besar negara. Ini disebabkan karena apa? Kita memonitor adanya perkembangan lombang dinamik angkang. Yang berperan sejak Oktober ini kita kan ada potensi sukses tinggi ya, pencala di mana-mana. Nah, pemicu ini siklusnya masuk lagi di bulan hingga akhir Oktober ini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Ulu Albab menyatakan, di saat cuaca ekstrim saat ini, masyarakat pun harus mewaspadai penyakit akibat banjir atau waterborne disease. Menurutnya, penyakit yang paling sering menyerang yaitu gangguan pencernaan dan kulit karena terganggunya kebersihan serta ketersediaan air bersih. Bahkan kematian akibat diare di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2020, kematian anak akibat diare paling banyak pada usia 29 hingga 11 hari, sebanyak 530 anak. Seringkali pada saat penyakit banjir, maka kebersihan jadi terganggu, kemudian kesedaran air bersih juga bisa terganggu. Sehingga ini berpengaruh terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan itu efeknya ada antikul diare. Diare cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita bicara di setiap tahun 2018, itu mencapai 28,6 persen. Itu cukup tinggi sebenarnya. Kemudian kematian karena diare itu juga cukup tinggi. Kemudian, apalagi kalau terjadi pada anak-anak. Nah, kalau kita bicara penyakit kulit, seringkali, seringkali, kalau kita, kita seringkali dalam bencana banjir itu, yang ditangani adalah bagaimana pada saat itu. Tapi kulit ini terjadi pas ke banjirnya. Karenanya berbagai hal, termasuk obat-obatan harus disiapkan untuk mengatasi berbagai penyakit yang bisa timbul saat bencana, terutama banjir terjadi. Melalui program CSR, Kalbe Farma pun berupaya mengedukasi masyarakat untuk meminimalisasi dampak bencana. Dalam tahap satu, ada namanya perah bencana. Jadi kita edukasi masyarakat agar mereka siap kalau anak-anak terjadi bencana, kira-kira obat yang diperlukan seperti apa. Terus kita lewat sosial media, lewat radio, dan juga anti-media luar ruang kita siapkan untuk sosial mereka, untuk edukasi mereka agar siap pada saat itu terjadi banjir. Yang kedua adalah, pada saat memang terjadi banjir itu sendiri. Karena pas terjadi banjir, pasti masyarakat butuh apa? Kalau nanti pengusian, butuh pasti makanan, butuh kembalikan energi dia, butuh batu-obatan, butuh pengusian kesehatan. Ada dua tahapan. Yang ketiga adalah, pasca bencana. Karena kalau pasca bencana, buru-buru mereka melakukan perbaikan fasilitas umum. Harus ada yang bantuin, karena kan bencana aja kadang bikin trauma, ya kan? Nah, paling-nggak kita kolaborasi ini untuk bisa tiga-tiganya, tiga pasca itu kita bisa lakukan semua. Yang tujuhnya adalah, bagaimana program dari Kalbi dan kolaborasi ini semakin bermanfaat buat masyarakat, terutama datangnya terjadi banjir. Jika mengalami gejala penyakit penyerta di musim hujan, masyarakat pun diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, agar bisa ditangani secara cepat. Masyarakat pun diharapkan selalu menerapkan perilaku hidup bersih agar terhindar dari penyakit. Budi Hartati, Bandung TV